Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana di video ini Saya ingin menjelaskan mengenai malam satu suruh Dari pihak Ratu Adil Tim Mau menjabarkan mengenai malam satu suruh Malam satu suruh merupakan malam yang spesial Terkhususnya bagi orang-orang Jawa Kalian pasti sudah mendengar banyak hal tentang malam satu suruh Dimana di malam satu suruh Ini kebanyakan orang Jawa itu biasanya melek bengi atau begadang Dimana dalam keyakinan Jawa Bulan suruh itu menjadi bulan yang istimewa Kalau secara Islam Bulan suruh itu sama dengan bulan Moharam Dan satu Moharam atau satu suruh itu sama dengan Kelahiran Islam Jadi di bulan suruh Biasanya orang-orang Jawa Akeh Gawi Terutama makhluk-makhluk gaib di Jawa Keyakinan orang Jawa Dimana ada cerita juga Yang menyatakan bahwasannya Di sasi suruh atau bulan suruh Nyirolo kidul Diadakan perewangan di istana Nyirolo kidul Ada gawe atau mantenan Itu yang pertama Yang kedua Di malam suruh Bulan suruh itu merupakan bulan yang sakral Dimana makhluk-makhluk gaib Jauh lebih berkeliaran Jauh lebih banyak daripada biasanya di alam nyata Dan di sasi suruh Di bulan suruh Itu biasanya Orang-orang Jawa Yang memang mereka itu keturunan Jawa asli Yang masih meyakini hal-hal mistis Masih meyakini hal-hal gaib Biasanya Apalagi Kalau mereka Memiliki pusaka-pusaka gaib Biasanya Mereka akan menjama si pusaka mereka Mereka akan memandikan pusaka mereka dengan bunga Air bunga Dan juga Wawangian dari minyak Minyak-minyak wawangian Dimana Biasanya orang-orang Jawa itu Kalau punya pusaka Pusakanya itu diberi nama Itu semua dilakukan untuk apa? Untuk menghormati pusaka itu Seperti Kiai Setan Kober Terus Kiai Selamet Lalu ada juga Kiai Peleret Dan masih banyak lagi Padahal pusaka itu benda mati Kenapa dinamai Itu sebagai Penghormatan Penghargaan Menghargai dari setiap benda pusaka Dimana Orang-orang Jawa Kalau bulan suruh gini Banyak gawe Terutama orang-orang keraton Orang-orang keraton itu Kalau bulan suruh Sasi suruh itu Banyak gawe ini Apalagi di malam satu suruh Seperti ini Biasanya Diadakannya ritual Ritual suruhanan Yaitu Biasanya kalau di Solo Kerbu Kiai Selamet itu Itu digiring Itu kalau di Solo Dan nanti Kalau tanggal 15 15 suruh Diadakan labuhan Di parang tritis Parangkusumo Dimana kalau Secara Keturunan Sebenarnya Keraton Solo Dan keraton Jogja Itu masih Berkerabat Dan biasanya Di sasi suruh ini Orang-orang Jawa Lakunya meningkat Terkhususnya di malam satu suruh Karena malam satu suruh Menjadi malam yang spesial Bagi orang-orang Jawa Ada tanda kutip Bagi mereka Bagi mereka yang Meyakini saja Kalau kamu Tidak meyakini Juga tidak apa-apa Ini hanya sebatas Informasi saja Video ini Hanya sebatas Memberikan informasi Mengenai Istimewanya Bulan suruh Bagi orang Jawa Dan biasanya Kalau di bulan suruh Gini Biasanya Makhluk-makluk gaib Kekuatannya itu Bertambah di alam nyata Di bulan suruh Seperti ini Kesakralannya meningkat Terutama Di pihak-pihak Keraton Karena Makhluk-makluk gaib Di wilayah Keraton Pihak keraton Itu biasanya Kekuatannya itu Jauh Daripada Makhluk-makluk gaib Yang ada di luar Dan Biasanya Dulunya Ratu Adil itu Kalau bulan Malam satu suruh Seperti ini Biasanya Ratu Adil itu Meditasi Merenung Bertapa Semedial Orang Jawa bilang Itu Ngeningke Ratu Adil itu Meditasi Mengeningkan Karena Ratu Adil Biasanya Kalau malam Satu suruh Seperti ini Dia Lebih Menyucikan Diri Dirinya Kembali Lagi Suci Setiap Satu suruh Dirinya Diperbaru Dan Ratu Adil Itu Sampai Sekarang Masih Belajar Belajar Banyak Hal Ratu Adil Itu Kalau Bulan suruh Biasanya Dia Itu Dulunya Juga Beraktifitas Seperti Paranormal Lain Dimana Paranormal Itu Kalau Bulan suruh Seperti ini Dia Biasanya Mereka Itu Melek Bungi Begadang Ratu Adil Juga Seperti itu Dulunya Tapi Karena Ratu Adil Mungkin Menjalankan Tugas Dari Sama Kuasa Sehingga Hal Itu Tidak Perlu Dilakukan Sorry Ngantuk Soalnya Sudah Malem Sudah Malem Ini Aku Buat Video Jadi Biar Kalian Itu Juga Mendapatkan Informasi Dari Video Ini Dan Kalian Juga Perlu Tahu Bahwasanya Ratu Adil Itu Punya Banyak Pusaka Tapi Dia Tidak Pernah Menjam Pusaka Karena Bagi Ratu Adil Pusaka Adalah Alat Alat Bantu Dan Sebagai Kolektor Ratu Adil Itu Juga Kolektor Pusaka Loh ya Kebanyakan Paranormal Juga Keturunan Keturunan Jawa Tulen Jadi Tidak Ada Ratu Adil Keturunan Orang Inggris Ratu Adil Keturunan Orang Israel Ratu Adil Keturunan Orang Perancis Tidak Ada Ratu Adil Itu Murni Keturunan Jawa Seturut Dengan Ramalan Ramalan Yang Ada Entah Ramalan Dari Prabu Siliwangi Prabu Jayabaya Ronggo Warsito Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Kamu Jangan lupa Like Dan Subscribe